Ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah Persis Cempaka Warna Tasikmalaya mengikuti vaksinasi campak rubella. Selain diwarnai isak tangi siswa, juga tidak sedikit siswa yang pura-pura pingsan hingga berlindung pada orang tua karena takut divaksin. Vaksinasi campak rubella terhadap 318 siswa Madrasah Ibtidaiyah Persis Cempaka Warna Tasikmalaya dilakukan sejak Kamis pagi. Para siswa antri untuk mendapatkan sundikan campak rubella secara gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Tasikmalaya. Tidak sedikit tingkah lucu mewarnai proses vaksinasi ini. Jumlah anak menolak saat hendak divaksinasi hingga pura-pura jatuh pingsan agar tidak disuntik. Sebagian lagi memilih kabur ketiga guru membawanya untuk divaksinasi. Tidak sedikit dari siswi yang menangis histeri saat divaksinasi. Mereka mengaku kesakitan apalagi tidak didampingi orang tuanya. Tidak sakit? Tidak takut? Lagi temennya ada yang lari ya? Kenapa katanya? Tidak mau disuntik. Tidak mau disuntik kepadahan, tidak apa-apa ya? Pihak sekolah berbasis keagaman ini tidak memungkiri terdapat orang tua yang menolak vaksinasi campak rubella. Selain alasan anak tengah sakit, banyak juga orang tua yang beralasan anaknya menolak divaksinasi karena ketakutan. Sebelumnya pihak sekolah menyebar angket untuk antisipasi penolakan. Meski diwajibkan pemerintah, pihak sekolah tetap harus meminta izin orang tua siswa apakah anaknya bersedia divaksinasi campak rubella atau tidak. Kami memberikan angket kepada orang tua, dikasih surat, yang setuju silahkan, yang tidak, tidak apa-apa. Karena tadi sebagai asal dikatakan, ini orang tua yang tidak mau. Anak-anak yang hari ini tidak mengikuti vaksinasi campak rubella akan didata dan dilaporkan ke dinas kesehatan. Mengingat vaksinasi ini program pemerintah yang sifatnya wajib untuk mencegah penularan campak rubella yang bisa menimbulkan kematian. Ada kematian, tapi memang mereka ingin ke dokter karena katanya yang spesial. Tapi nanti kita meloperasikan ke dinas. Karena ke dinas ini tidak sama-sama dokter spesial dulu, mungkin juga dilakukan di sana. Tapi pencatatan atau obat tetap dari kita. Vaksinasi campak rubella ini akan terus digelar hingga September mendatang. Anak usia 9 bulan hingga 15 tahun wajib mendapatkan vaksinasi campak rubella. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Terima kasih.